Playgirl dari Paking Jeli 17. Ha ha ha, tikus-tikus macam kalian boleh coba aku. Mari, kejarlah, siapa dapat menangkap bajuku biarku sebut dia pemenang. Semua kaget. Bagai seekor burung saja pemuda ini berkelebat dan melayang di atas kepala, tiga di antara mereka diinjak kepalanya. Dan ketika pemuda itu meluncur dan turun di sana, regol tertutup dan parah. Penjaga terbelalak maka otomatis penjaga ini bergerak dan menyerang pula. Namun Witok adalah seorang murid tokoh sakti. Menghadapi seratus orang gagah itu saja ia dapat meloloskan diri, apalagi para penjaga ini. Maka ketika dia mengebut dan melepas pukulan jarak jauh, tertawa-tawa para penjaga itu pun terlempar dan terbanting menjerit-jerit, pintu terbuka sendiri dan Witok menyelingap cepat. Ia tak mau berurusan dengan orang-orang gagah itu karena bukan tujuannya. Ia datang hanya karena mencari kabar Kiok Eng, sudah didapat dan tahulah kemana ia pergi. Maka ketika ia lolos dan menendang pintu gerbang itu lagi, menutup dan lari keluar maka pemuda ini menghilang dan semua orang gagah berteriak kaget oleh sepak terjangnya yang luar biasa. Pintu yang ditendang amat keras tiba-tiba menutup dengan amat kencang, berhimpit, baru setelah didongkel dapat terbuka lagi. Tapi karena pemuda itu sudah jauh meninggalkan mereka dan lenyap entah kemana, semua terkejut dan kagum maka Hang Wang Wei membanting-banting kaki dan merasa kecewa sekali. Ah, anak muda yang hebat, lihai sekali. Kenapa kita tak mampu menangkapnya dan membiarkan ia pergi? Maaf, ia pergi namun setujuan dengan kita, Wang Wei. Di sungai Weihon nanti tentu kita bertemu lagi. Benar, ia juga hendak mencari gadis itu, Wang Wei. Berarti dapat bertemu lagi. Ah, ia benar-benar hebat dan lihai sekali. Hang Wang Wei tertegun. Ia mengangguk-angguk dan tiba-tiba tersenyum. Pemuda itu calon sahabat, karena tak ada di antara mereka yang luka serius. Maka berseri dan kembali lagi hartawan ini pun masuk ke rumahnya. Mengajak yang lain berunding lagi. Mereka bertemu seorang pemuda lihai dan melihat kelihainya tak kalah dengan Kiok Eng. Ada tenaga bantuan yang amat berharga lagi. Tapi ketika hartawan itu berkerut kenapa pemuda itu tak mau bergabung, sayang sekali maka si pedang kilat berkata bahwa hal itu dapat dipikirkan. Kita dapat memujuknya nanti, kalau perlu menjadikannya pemimpin. Bagaimana menurut pendapatmu, Wang Wei? Maukah kau menyerahkan kedudukan itu nanti kepadanya? Hektometer, aku mengaku bahwa kepandainya lebih tinggi daripada aku, tapi betapapun ia harus dicoba. Tadi 18 orang pembantuku bermaksud mengeroyok, namun pemuda itu keburu pergi. Ah, tidak dicoba pun sudah jelas, Wang Wei. Bahwa ia dapat meloloskan diri dari kepungan sebanyak ini cukup menjadikan bukti. Ia hebat. Benar, tapi biarlah nanti saja ku renungkan lagi. Aku tidak keberatan menyerahkan kedudukan, tapi pemuda itu rupanya bukan orang yang gampang dibujuk. Kita dapat berusaha nanti, yang penting menemukannya lagi. Dan itu sore nanti, di meiho. Baik, kita siap-siap, cuing hiyong. Pengah hari nanti kita berangkat. Orang-orang kagum. Mereka mau tak mau memuji juga meskipun beberapa di antaranya merasa mendongkol. Hek Gu, si kerbau hitam satu di antaranya. Dia masih penasaran dan marah oleh kekalahannya tadi. Tapi ketika teman-temannya mengangguk dan semua setuju bahwa pemuda itu harus dijadikan kawan, bukan lawan maka siang itu seratus orang gagah. Ini meninggalkan gedung setelah makan siang. Witok masih menjadi pembicaraan namun pemuda itu sudah jauh meninggalkan antin. Sekarang dia tahu di mana mencegat gadis itu. Maka ketika orang-orang itu berangkat dan baru meninggalkan gedung maka pemuda ini sudah tiba di tepi sungai weiho dan setelah mencari-cari tempat yang terduh lalu melingkarkan tubuh dan tidur. Menunggu sore. Tempat yang dimaksud hangwangwe ini adalah sebuah tempat yang nyaman untuk penyeberangan. Pohon-pohon besar yang rindang dan berusia tua berderet rapi di kiri kanan jalan. Di ujung, di mana sungai weiho mengalir tampak beberapa perau ditambat. Ada tiga atau empat perau di situ, bergoyang dan naik turun lembut mengikuti gerakan air. Dan karena tempat ini merupakan tempat peristirahatan pula, indah dan terduh maka beberapa warung kecil bertebaran menjala para nelayan yang baru turun dari sungai. Di seberang sana adalah hutan kecil yang hijau subur. Udaranya nyaman, silir anginnya sepoi-sepoi basa dan nikmat. Di sana juga ada warung-warung kecil dengan makanan ala kadarnya, bubur ayam atau bak mie goreng, dengan arak atau teh panas sebagai pengiring minumnya. Dan karena tempat ini tempat penyeberangan di mana para nelayan hilir mudik dengan perahu-perahu mereka, paling amai adalah pagi hari karena di situ mereka saling bertukar hasil tambang atau pertanian. Maka menjelang sore adalah waktu yang paling sepi karena semua orang sudah pulang atau kembali ke rumah masing-masing. Warung pun yang buka hanya 1-2, itu pun sudah berkemas dan siap tutup. Maka ketika tiba-tiba berkelebat tiga bayangan memasuki warung terakhir, menotok dan merobohkan pemilik warung sementara sebuah bayangan lain lagi bergerak dan memasuki perahu tambatan, menendang pemiliknya dan duduk sebagai penggantinya maka perubahan cepat yang tiba-tiba datangnya ini hampir tak dilihat siapapun termasuk juga gadis baju hitam yang melenggang santai memasuki daerah rindang itu. Kyo Eng, gadis ini datang dari selatan mau ke utara. Ia tak melihat atau mungkin tak peduli kepada keadaan sekitar, tenang-tenang saja dan melangkah dengan anggun menuju tepi sungai. Tapi ketika warung di sudut itu menampakkan pemiliknya, membungkuk dan ramah memandangnya maka Kyo Eng berhenti dan tertegun. Sio Chia, mau kemana? Silakan mampir dan nikmati arak hangat kami. Tak usah khawatir untuk penyeberangan. Teman kami Syokhu masih ada di sana. Gadis ini tersenyum lebar. Seorang laki-laki muda, bertubuh kekar berpakaian nelayan dan muncul dari perahu di sudut, menampakkan diri. Ia berseri dan mengangguk kepada Kyo Eng dan memukulkan dayungnya, pandang macu kagum tak disembunyikan. Dan ketika Kyo Eng tertawa dan meneruskan langkahnya lagi, menuju ke perahu maka pemilik warung buru-buru mengejar. Eh, tidak mampir dulu, Sio Chia. Warungku menyediakan arak hangat, juga bubur ayam. Apakah tidak mengisi perut dulu sebelum tiba malam gelap? Aku hendak buru-buru menyeberang, perutku belum lapar. Terima kasih atas tawaranmu dan biarlah di sana saja aku mengisi perut. Haha, bagus. Sio Chia akan menyeberang. Terima kasih, kau orang terakhir yang memberiku rejeki, Sio Chia. Aku sebenarnya sudah hendak pulang namun melihat kau di ujung jalan. Mari, masuklah, lima tel untuk menyeberang. Kyo Eng sudah melompat. Ia memang tak curiga kepada warung dan perahu ini, kecuali sedikit kagum bahwa laki-laki muda yang rupanya pemilik perahu ini kekar dan tegap, gagah namun sorot matanya agak berminyak. Mungkin karena melihat dirinya. Di mana-mana memang ia menimbulkan kekaguman pada mata lelaki. Namun ketika tiba-tiba seseorang merangkak dari semak-semak, mengeluh dan berseru menuding-nuding maka gadis ini tertegun. Jangan, jangan percaya. Ia mengambil perahuku. Perampok, orang itu perampok. Kyo Eng terkejut. Ia memandang laki-laki tegap itu dan melihat betapa laki-laki yang disangka pemilik perahu ini terkejut. Bukan main, merah dan mementak dan tiba-tiba ia berkelebat keluar menggerakan tangannya. Lelaki yang merintih dan merayap di semak itu dipukul, menjerit dan roboh, kelengar. Lalu ketika pemuda itu membalik dan memaki-maki, kembali memasuki perahunya. Maka ia berkata agar Kyo Eng tak terpengaruh, itu orang gila. Si O Chia tak usah menggubris, ia orang tak waras. Ini adalah perahuku dan mari kuantar menyeberang. Hektometer, tak jadi Kyo Eng tiba-tiba turun, meloncat keluar. Aku ingin dulu makan di warung itu, sobat. Biar kau tunggu di sini dan aku jadi tiba-tiba tak senang menaiki perahumu. Lelaki muda itu tertegun, ia merasa tertampar dan marah oleh kata-kata ini, hampir saja keluar membentak. Tapi ketika pemilik warung terkekeh-kekeh dan mengedip padanya, Kyo Eng melangkah lebar maka gadis itu pura-pura tak curiga ketika bertanya. Masih ada arak hangat dan bubur ayam di sini? Kau belum tutup, bukan? Perutku tiba-tiba lapar. Berikan aku bubur panas, tuanku juga arak itu, tapi panaskan sampai mendidih. Haha, nona mau mampir? Silakan, bagus sekali. Orang gila tadi memang mengganggu saja. Ah, siok kau jangan kau curigai, nona. Ia pemilik perahu tulen. Aku saksinya dan mari duduk. Nanti dulu, Kyo Eng tiba-tiba nyelonong, masuk ke bagian belakang warung itu. Adakah kamar kecil, tuaku? Aku mau perlu sebentar. Pemilik warung terkejut. Tanpa permisi lagi, Kyo Eng telah masuk dan menuju bagian belakang warung, membuka kamar paling belakang dan di situ tertegun melihat seorang kakek ahuh-ahuh di sumpal mulutnya. Tentu saja ia marah. Dan ketika ia berkelebat membebaskan kakek itu, membalik dan menendang pintu kamar maka pemilik warung, yang tadi berada di belakangnya tahu-tahu menghilang dan sebagai gantinya muncullah puluhan orang mengurung rumah kecil itu. Gadis siluman, keluarlah. Kami tak perlu berpura-pura lagi. Kyo Eng berkelebat dan mendorong jendela samping, ia telah mendengar gerakan banyak orang, itu dan tertegun melihat Hang Wang Wei dengan pipa changklongnya, juga delapan belas pembantu dan si pedang kilat dan cengkok wasiu. Dan ketika beberapa di antaranya juga dikenal dan sejenak gadis ini terkejut, gusar maka tiba-tiba ia terkekeh dan mengelebatkan ujung rambutnya. Hei hei, kiranya Hang Wang Wei dan segala macam kerocobusuk? Dan kau juga, keledai gundul? Bagus, dan ini Wang Sin Kiam si pedang kilat. Eh, kalian kiranya. Datang untuk mengeroyoku. Hektomekar, hartawan itu tertawa mengebulkan asap tembakaunya. Benar, Kyo Eng. Kami adanya. Menyerahlah atau kami menangkapmu beramai-ramai. Cih, tak tahu malu. Gagah benar kalian mengeroyok seorang wanita muda. Majulah dan biarku bunuh kalian satu persatu. Kyo Eng marah bersiap-siap, diam-diam terkejut juga bahwa lawan demikian banyak. Hampir seratus orang. Tapi karena dia tak gentar dan sikapnya ini mengagumkan sepasang metu yang bersinar-sinar dibalik sebatang pohon, metu hitok maka Hang Wang Wei berseru memberikan aba-aba dan delapan belas orang yang maju berkelebat, disusul pedang kilat dan lain-lain. Robohkan gadis ini, tangkap dan telanjangi dia. Kyo Eng menjejakan kakinya. Delapan belas orang yang bergerak dari kiri kanan disusul oleh pedang kilat yang membabatkan senjatanya, masing-masing membentak dan berseru keras dan seolah ingin saling mendahului. Mereka tampak buas dan beringas. Namun ketika lawan menghilang karena Kyo Eng tahu-tahu melayang ke atas, jejakan kakinya amat kuat hingga mumbul setinggi lima enam meter. Maka hanya lawan yang ada di belakang melihat gerakan gadis itu, yang meluncur dan lurus ke bawah sementara kedua kaki bergerak menendang ke delapan penjuru. Awas! Teriakan itu percuma. Trisula Sakti dan kawan-kawan terkejut ketika lawan lenyap, mereka menahan senjata. Namun saat itu Kyo Eng melayang turun. Dan karena gadis ini marah sekali menghadapi mereka, maka begitu turun kakinya pun menyambar dagu atau dada pengeroyok. Des-des-des. Pedang kilat dan delapan belas pembantu Hang Wang Wei berteriak. Mereka kalah cepat untuk mengelak dan terbanting roboh, Witok di sana kagum. Dan ketika gadis ini menerjang dan mendahului yang lain, rambut dan tangan bergerak silih berganti. Maka Kyo Eng sudah berterbangan menghajar lawannya. Awas! Mundur! Menjauh! Hang Wang Wei berteriak dan memberi aba-aba. Hartawan ini sendiri sudah mengetahui kelihayan Kyo Eng dan karena itu tak mau di depan. Ia mengerahkan dulu delapan belas pembantunya, bergerak kalau memungkinkan. Maka ketika pembantunya berpelantingan di tendang Kyo Eng dan gadis itu tidak berhenti hanya di situ saja, berkelebat dan menyerang yang lain. Maka hartawan ini memberi aba-aba dan diri sendiri cepat mundur menjauh. Huncwe diisap kuat-kuat lalu disemburkan asapnya. Bul! Kyo Eng mengelak dan menjauhkan asap hitam ini. Bau keras dari tembakau membuat dia tersedak. Tapi karena yang lebih berbahaya adalah pandang mati yang terhalang, asap itu tebal dan bergulung-gulung. Maka gadis ini tak mau menerima resiko dan mengelak ketika asap menyambar, menampar dan membuat hartawan itu terhuyung. Namun yang lain-lain maju membentak. Dari kiri kanan mereka menyerang, Trisula Sakti dan kawan-kawannya tadi juga sudah melompat bangun, tendangan. Kyo Eng tidak cukup kuat. Dan ketika Mirka menerjang dan membentak satu sama lain, mengeroyok dan menggerakkan senjata masing-masing, maka Kyo Eng dikurung dari delapan penjuru dan gadis itu melengking mengeluarkan kiam-ciangnya, tangan pedang, menangkis dan mementalkan senjata-senjata lawan dan rambut serta sapu tangan meledak-ledak. Hebat tandang gadis ini karena sebentar kemudian lawan-lawannya mundur. Namun karena mereka berjumlah banyak dan Hang Wang Wei kembali memberi aba-aba, mereka maju dan mengeroyok lagi maka Kyo Eng kewalahan dikerubut demikian banyak orang. Pedang kilat, yang bernafsu dan sering membokong dari belakang membuat gadis ini gemas. Juga Cengkok Hwesho yang menggerakkan toyangnya itu, yang sering ganti-berganti dengan rekannya. Maka ketika Kyo Eng menunjukkan perhatian pada dua orang ini dan berkelebatan mengelaksana sini, diam-diam menyiapkan tujuh jarum hitam tiba-tiba membentak ketika dua orang itu kembali menyerangnya secara licik. Robohlah! Cengkok dan si pedang kilat Wong Sin Kiem terkejut. Mereka saat itu menyerang dan Toya serta pedang membabat, deru Toya terdengar mengerikan namun Kyo Eng menggerakkan lengan kirinya tangan yang sudah seperti pedang ini menangkis. Dan ketika terdengar bunyi nyaring dari beradunya lengan halus itu dengan Toya lawan, pedang di tangan si pedang kilat juga ditampar tangan kanan Kyo Eng. Maka ketika dua orang itu tergetar dan terhoyung, maka dari balik lengan baju Kyo Eng menyambar tujuh jarum hitam yang melesat ke tenggorokan dan dada dua orang itu. Mereka baru saja tergetar hebat dan terhoyung oleh tangkisan Kiamek yang tentu saja tak mungkin mengelak sinar-sinar hitam ini. Maka ketika keduanya menjerit dan roboh terbanting, Kyo Eng tertawa dingin maka gadis itu menyusuli dengan satu tendangan yang membuat tubuh dua orang itu menjelat. Des-des! Sihwasyo dan pedang kilat roboh. Mereka pingsan atau mati tak ada yang tahu, yang jelas sepak terjang Kyo Eng ini telah membuat lawan-lawan gentar. Tapi ketika mereka mundur dan Hang Wang Wei membentak lagi, memaki-maki mereka maka hartawan yang memegang pimpinan ini meniupkan asap huncuenya yang tebal. Jangan mundur, serang lagi. Dia telah mengeluarkan Nam Gi, senjata gelap, dan balas dengan Nam Gi pula. Berhamburanlah kini jarum dan pacu serta senjata-senjata rahasia lain. Kyo Eng tiba-tiba dibalas dan semua orang marah. Mereka teringat dan langsung melepas itu. Dan ketika Kyo Eng berkelebatan dan menampar sana-sini, semua amgi runtuh maka Hang Wang Wei tiba-tiba melepas totokan di belakang pundak gadis ini. Tuk! Kyo Eng meregang sejenak. Dia kaget dan marah namun untung secepat itu pula mengerahkan Piki Ho hiatnya, tutup hawa lindungi jalan darah, huncue mental dan hartawan itu kagum. Tapi ketika gadis itu membalik dan menendangnya dengan cepat maka hartawan itu terlempar dan terbanting. Hang Wang Wei bergulingan dan untung teman-temannya yang lain menyerang lagi, melindunginya. Dan ketika Kyo Eng kembali menghadapi keroyokan dan apa boleh buat gadis ini tak dapat melanjutkan serangannya maka hartawan itu pucat namun tertawa bergelak. Haha, bagus. Jangan biarkan menyerang aku. Totokanku tadi membuatnya lumpuh, kawan-kawan. Serang dari depan dan biar aku dari belakang lagi. Licik, curang, tak tahu malu. Hayo hadapi aku secara berdepan, Hang Wang Wei. Tunjukkan kalau kau berwatak gagah sejati. Atau nanti aku membunuhmu dan lihat kepalamu ku wancurkan. Haha, betina besar mulut. Jaga jangan sampai menyerang aku, kawan-kawan. Lihat aku akan melumpuhkannya dari belakang, bul asap tembakau itu menyambar lagi, datang dari depan namun seng hartawan sudah meloncat ke belakang, ia memang ingin mengacau perhatian gadis itu. Dan ketika dari belakang ia menotok namun Kyok Eng mengibaskan rambutnya, meledak dan menghantam huncui itu maka si hartawan terhuyung dan mengumpat-umpat, gagal dan menyerang lagi dan marahlah Kyok Eng oleh kecurangan ini. Ia benar-benar hendak dibokong, hartawan itu menyuruh teman-temannya sementara asap tembakau dan ujung huncuenya kian gencar menyerang. Dan karena keroyokan amatlah banyak dan masing-masing orang itu tiada henti, akhirnya pedang atau golok merobek bajunya dan Kyok Eng mengerahkan sinkang hingga tahan terhadap bacokan senjata tajam. Maka gadis itu merobohkan delapan orang lagi namun para pria itu bersorak riuh melihat pakaiannya robek-robek. Bagus, telanjangi dia. Haha, bacok dan tusuk lagi. Aih, mulusnya. Jangan bunuh, kawan-kawan. Robohkan dan buat tak berdanya saja. Lihat, kulitnya begitu putih. Dan bersih. Haha, benar, kawan-kawan, jangan bunuh betina liar ini. Ingat perjanjian kita bahwa dia hendak kita. Permainkan. Lihat, ahanya begitu mulus, menggairahkan, Brad Kyok Eng terbabat lagi, robek dan celananya memberebek memperlihatkan sebagian pahanya yang putih bersih. Paha itu tak terluka karena sinkang di tubuh gadis ini melindungi, pembacok kagum namun saat itu Kyok Eng menjeletarkan rambut. Laki-laki yang menelan liur ini menjerit, rasa kagumnya berubah menjadi pekek kematian karena Kyok Eng membalik dan balas menyerangnya, rambut itu menghantam kepala, pecah. Dan ketika yang lain mundur dan gentar, namun bersorak dan menyerang lagi maka Witok, yang menonton dan menikmati itu benar-benar kagum karena gadis yang dicarinya ini luar biasa sekali. Putera Kaisar yang sengaja bersembunyi dan tak menampakkan diri ini memang tak mau mencampuri. Sejak datangnya orang-orang itu mendahului Kyok Eng ia merasa enggan keluar, diam-diam-wak akan maksud keroyokan itu dan tak senang. Namun karena dia juga hendak menangkap gadis itu dan biarlah melihat sampai di mana kehebatan gadis itu, mudah menangkapnya kalau sudah kehabisan tenaga maka pemuda yang semula memusuhi dan hendak menangkap gadis ini tiba-tiba kagum dan jadi membelalakan match lebar-lebar melihat betapa sapu tangan dan ujung rambut itu mampu meledak-ledak dan membunuh. Tiga orang lawan tewas dan yang lainnya lagi terkena kiam cilang atau tangan pedang itu, juga kaki yang mungil dan halus panjang namun penuh terisi tenaga sakti itu. Dan ketika semua senjata tak ada yang mampu melukai, Witok kagum maka pakaian dan baju yang robek-robek dari gadis ini membuat pemuda itu menahan napas dan gairahnya bangkit. Witok berdesir dan kagum. Entahlah, ia tiba-tiba merasa suka. Ia merasa tiba-tiba jatuh cinta. Maka ketika gadis itu merobohkan belasan pengeroyok dan akhirnya berkelebatan menyambar-nyambar, ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan itu jelas bukan ilmu meringankan tubuh sembarangan. Maka Witok mendecak takjub ketika beberapa orang lagi roboh. Kiyokeng mengamuk dengan hebatnya ketika gaotan dan sebangsanya itu merobek pakaiannya. Ia memang dapat melindungi tubuhnya namun baju dan pakaiannya tidak. Hal ini membuat ia marah dan gadis itu mengerahkan sindian ginkeng, ginkeng kapas sakti, ginkeng yang membuat tubuhnya seringan kapas dan menyambar-nyambar bagai walet di tengah samudera. Dan ketika ia mainkan kiam chiang atau tangan pedang di mana jarum-jarum hitam juga menyambar lagi, angi atau senjata gelap musuh dikebut dan dipentalkan semua maka lawan menjerit dan roboh ketika justeru senjata rahasia gadis itu mengenai dan menancap di tubuh mereka, bukan sekedar menancap melainkan tembus sampai ke tulang, kiut-niut dan tentu saja tak ada yang tahan. Untung bahwa jarum-jarum itu tidak beracun. Namun karena yang melempar senjata rahasia ini adalah murid sebelas nenek sakti, Sinkang yang dimiliki kiokeng amat kuatnya maka setiap senjata yang mengenai korbannya tentu membuat mereka berkelojotan dan tewas. Sepak terjang kiokeng membuat Witok mengkirik. Akhirnya gadis itu menjadi ganas namun Witok mengangguk-angguk. Dia pun kalau dikeroyok seperti itu tentu juga bersikap sama dan mungkin lebih ganas lagi, pemuda ini tersenyum. Tapi ketika kiokeng mandi keringat dan gadis itu mulai kelelahan, betapapun musuh amatlah banyak dan tak mungkin merobohkan semua maka gerakan atau amukan gadis itu mulai kendor. Kiokeng mulai lemah. Hang Wang Wei yang berteriak-teriak dan memberi aba-aba selalu membangkitkan semangat teman-temannya. Orang-orang Kang Wang Wei itu mulai menyerang dan mundur kalau kiokeng membalas. Mereka takut oleh kiamci yang atau jarum hitam yang sewaktu-waktu menyambar. Tapi ketika Hang Wang Wei melihat bahwa gadis itu kehabisan jarum, tangan itu tak bergerak menyambit-nyambitkan lagi maka hartawan ini tertawa berseru pada teman-temannya. Tidak usah takut, jarum rahasianya habis. Serang dan robohkan gadis ini, kawan-kawan. Lihat ia pun mulai lelah. Orang-orang itu beringas lagi. Mereka melihat apa yang dilihat Hang Wang Wei, dan karena hampir separoh dari teman-teman mereka roboh, ada yang pingsan namun banyak yang tewas maka keberanian dan semangat mereka bangkit. Hang Wang Wei sendiri menyerang di depan dan hartawan itu bertindak berani. Ia tidak di belakang lagi karena gerakan kiokeng memang mulai mengendor, betapapun gadis itu dikuras tenaganya. Dan ketika satu pertemuan Hun Chu Wei dengan Kiam Chiang tidak membuat hartawan itu terhuyung, hanya tergetar dan maju lagi maka pria ini tertawa bergelak. Lihat, tenaganya habis, kawan-kawan. Ayo maju dan serang dia, robohkan. Kiokeng melotot. Tiba-tiba ia menjadi amat benci kepada hartawan ini, berkali-kali Hang Wang Wei mengomando orang-orangnya. Maka ketika hartawan itu menyerang lagi sementara dari kiri dan kanan menyambar delapan pembantunya, yang lain roboh dan tewas maka kiokeng mementak dan tiba-tiba ia mencabut ikat pinggangnya menyambut Hun Chu Wei itu, membiarkan delapan serangan yang lain menyambar tubuh dan mengerahkan Sinkang. Mampus kau. Seng Wang Wei terkejut. Ia melihat sinar hitam meledak dan taut-tau ikat pinggang itu menyambar Hun Chu Wei-nya, membelit. Lalu ketika ia dibetot dan terbawa ke depan, secepat kilat gadis itu menggerakkan tangan kiri menampar kepalanya. Maka hartawan ini berteriak dan secepat kilat menyemburkan asap tembakau-nya ke wajah, kepala menunduk dan mengelak. Desplak. Seng hartawan terbanting namun kiokeng menyedot asap tembakau tebal itu. Ia pusing dan delapan senjata mengenai tubuhnya, terpental dan tak apa-apa namun bajunya robek-robek lagi. Dan ketika gadis itu terhuyung dan nanar pandangannya, ia terkejut karena asap mengandung racun maka buru-buru ia menarik Sinkang ke dada melindungi pernapasan. Hal itu membuat ia lengah dan satu tusukan pedang melukai pundaknya, lawan berteriak girang. Dan ketika yang lain juga berseru gembira karena tubuh gadis itu tidak sekebal tadi lagi, ini gara-gara penarikan Sinkang melindungi dada dari serangan asap tembakau. Maka kiokeng menggeliat ketika sebatang golok menyambar melukai pangkal lengannya lagi, disusul oleh tusukan Trisula. Namun gadis itu sudah cepat berkelit, pernapasan sudah pulih dari racun tembakau. Namun hujan serangan lain membuat sibuk. Kiokeng dalam bahaya. Dan ketika gadis itu meledakan rambutnya lagi dan ikat pinggang menyambar sana-sini, merobohkan tujuh lawan di depan. Maka saat itu berkelebatlah bayangan kuning dan Witok tertawa menghalau semua senjata-senjata itu. Nona, jangan takut. Aku datang membantumu. Semua terpekik dan menjerit roboh. Mereka dihajar. Tangan pemuda ini dan senjata terlepas dari tangan. Pukulan yang dilancarkan pemuda itu membuat telapak mereka lecat, luka dan pedih. Dan ketika semua terlempar dan roboh di kiri kanan, terkejut melihat pemuda ini maka Witok tak berhenti di situ saja karena lalu berkelebatan dan menyambar-nyambar orang-orang kengau di belakang ditampar dan menerima tendangannya, mereka berteriak-teriak. Dan karena kelihayaan pemuda itu sudah mereka ketahui sementara Hang Wang roboh entah tewas atau pingsan maka sisa orang-orang ini menjadi kacau dan mereka ribut melarikan diri. Celaka, pemuda siluman ini datang. Celaka, ia membantu musuh. Kiokeng tertegun. Ia melihat betapa orang-orang kengau itu kocar-kacir, sebentar saja sudah memutar tubuh dan melarikan diri, masing-masing menyambar teman hingga sekejap kemudian tempat itu bersih. Dan ketika Witok berkelebat lagi di depannya tertawa-tawa, wajah itu masih bersih dan gembira. Maka Kiokeng berdegup melihat seorang pemuda tampan membungkuk di depannya, gagah dan seperti putera kaisar. Selamat berkenalan, maafkan aku-aku Witok, nona, dari istana. Datang dan tak sengaja bertemu di sini dan menolongmu secara lancang. Kiokeng hilang kagetnya. Ia mendengus dan tiba-tiba bersikap galak, ikat pinggang di tangan menjeletar. Dan ketika ia berdiri mementang kaki, mementang mengapa pemuda itu lancang membantu maka ia berseru, betapapun memang tidak senang. Aku tak peduli namamu Witok atau Wilio. Aku juga tak peduli kau dari istana atau tempat siluman. Heh, kau! Lancang membantu aku, bocah! Apakah tanpa bantuanmu kau kira aku roboh? Lancang benar tindakanmu ini. Hektometer-hektometer, benar-benar galak. Haha Witok benar-benar kagum. Aku sudah mendengar namamu, Kiokeng, tak usah berpura-pura saja. Baik ku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku ingin bertanding. Aku didahului orang-orang itu tapi tak apa, kau gagah dan lihai sekali. Boleh kau beristirahat dan setelah itu kita mengukur kepandayan, tar rambut meledak dan tiba-tiba menghantam wajah Witok, dikelit dan terkejut tapi untung pemuda itu waspada. Dan ketika Witok menghentikan kata-katanya namun dikejar, Kiokeng marah dan berkelebat ke depan maka gadis itu sudah menyerang dan tanpa babibu lagi menggerakkan kiamciang dan ilmu meringankan tubuhnya lagi. Kau sombong, bicara senaknya. Coba hadapi ini dan lihat bagaimana kau roboh. Namun Kiokeng terkejut. Lawan mengelak dan melompat lincah dan selanjutnya pemuda itu pun berterbangan mengikuti gerakannya. Kemanapun ia menyambar ke situ pula pemuda itu berkelit. Dan ketika sekejap kemudian pemuda itu bergerak seperti kecapung menari-nari, lincah dan tak dapat disentuh maka Kiokeng semurat mendengar kata-kata lawan. Haha, kau lelah, gerakanmu lamban. Istirahat dan nanti dulu, Kiokeng, tak usah buru-buru. Aku tak akan lari dan pulihkan dulu tenagamu. Gadis ini gusar. Ia membentak dan menantang pemuda itu untuk tidak berkelit saja, lawan memang belum menangkis. Maka ketika Witok tertawa dan menghentikan gerakannya, satu pukulan kiamciang. Disambut dan diterima maka Kiokeng berseru keras karena dirinya terpental dan jatuh terduduk. Duk. Gadis itu melotot. Witok, lawan yang baru dikenal ini berdiri tertawa-tawa. Ia kaget bukan main karena merasa betapa tangan pedangnya bertemu dengan lengan yang kuat sekali, seperti besi atau kayu tua. Namun ketika Kiokeng meloncat bangun dan terhuyung, siap menyerang dan mengerahkan segala galanya mendadak. Pemuda itu melompat mundur dan menjauh, berseri. Stop. Di sini saja dulu. Aku menunggumu di seberang dan besok kita berjumpa lagi. Pemuda itu berkelebat dan masuk ke dalam perahu. Perahu itu adalah perahu yang tadi hendak menyeberangkan Kiokeng dan sekali pemuda ini mendorongkan tangannya maka air sungai pun munkrat dipukul. Perahu bergerak dan lepas tambatannya. Dan ketika gadis itu tertegun dan membelalakan mata, jantung Kiokeng berdegup maka pemuda tampan yang mengaku bernama Witok itu lenyap. Hei Kiokeng terlambat setelah sadar. Penuhi janjimu, Witok. Jangan lari. Haha, kau lah yang jangan lari. Aku akan selalu mengawasimu, Kiokeng. Jangan coba-coba sembunyi atau melarikan diri. Kiokeng panas terbakar. Ia merasa betapa sombongnya pemuda itu namun melihat betapa pemuda itu mampu menangkis tangan pedangnya, juga mampu mengimbangi sindian ginkangnya maka gadis ini menahan marah. Betapapun dia melihat lawan sebagai pemuda yang berisi. Witok itu rupanya bakal merupakan lawan berat, entah bagaimana dibanding Tan Hong. Maka ketika dia menggerakkan kakinya, menyeberangi sungai, tertatih dan menahan sakit oleh akibat keroyokan itu Kiokeng tak jadi meneruskan perjalanan menuju kota. Ia justru berhenti di hutan seberang itu, melewatkan malam dan mengepal tinju membayangkan lawan. Dan ketika malam itu Kiokeng tidur di atas pohon, mencari tempat yang enak dan bersila memulihkan tenaga maka pagi-pagi sekali ia meloncat turun dan keluar hutan. Dan di sana sudah menunggu pemuda berkancing emas itu. Witok. Haha, selamat pagi. Kau telah pulih dan segar benar pagi ini. Kiokeng berhenti. Ia telah keluar hutan dan bersinar-sinar menghadapi lawannya ini. Mereka berhadapan, saling tatap, yang satu kagum dan berseri-seri sementara yang lain keruh dan marah. Witok kagum bahwa biarpun hanya mencuci muka saja namun gadis berpakaian hitam-hitam ini masih cantik jelita. Kiokeng mengganti pakaiannya dengan yang baru dan beberapa luka kecil dibalut. Pakaiannya yang robek-robek telah dibuang dan pagi ini memang ia tampak segar dan bersinar, hanya wajah itu yang gelap dan pandang mata pun keruh, dingin. Maka ketika gadis itu menjadi semakin gelap lagi mendengar tawa lawan, Witok gagah dan sudah menunggunya di situ maka Kiokeng tidak menunda-nunda lagi dan langsung membentak. Majulah, aku akan ingat budimu kemarin dan jangan khawatir kubunuh. Haha, sombong, tapi aku semakin cocok. Bagus, kau yang lebih dulu maju, Kiokeng. Aku yang menantang dan kau wanita. Majulah dan biar aku mengalah pada tiga jurus pertama. Kiokeng sudah terbakar. Pada dasarnya ia memang marah meskipun diam-diam kagum kepada pemuda ini. Kemarin mereka baru bertempur beberapa gebrakan saja dan ia pun lelah. Kini ia sehat dan sudah pulih kembali tenaganya. Maka begitu ditantang dan pemuda itu mempersilahkannya lebih dahulu, tanpa banyak cakap ia berkelebat. Maka tangan kanan melayang dan kiamci yang yang kemarin terpental dicoba lagi. Baik, kau yang minta. Coba terima sekali ini dan lihat bagaimana kekuatanku. Witok berkelit. Ia tertawa berseru bahwa tiga jurus pertama tak akan melawan, Kiokeng gusar dan menyerang lagi. Tapi ketika tiga kali pemuda itu mengelak dan ia benar-benar tak membalas, berkelit dan tentu saja membuat Kiokeng semakin gusar. Maka untuk yang keempat kalinya Kiokeng bergerak demikian cepatnya hingga pemuda itu tak mungkin mengelak di belakangnya sebatang pohon besar. Berani mati. Coba kelit lagi atau kau benar-benar mampus. Witok terkejut. Tanpa sadar ia dipojokkan di dekat pohon besar itu dan tak mungkin lagi ia mengelak. Kalau tadi ia sesumbar mengalah empat jurus tentu ia celaka, tentu pada jurus terakhir ia bakal melanggar janji. Dan ketika untung tiga jurus pertama habis dan kiamci yang yang dilakukan gadis itu menyambar dengan dasyat, mendesing dan pohon itu pun tentu akan roboh. Maka Witok berseru keras dan ia mengangkat tangan kanannya menangkis sambaran tangan pedang yang dasyat itu. Kerangk. Dua anak muda itu terkejut. Lengan Witok berubah seperti besi dan bunga api berpijar di sini. Tangan Kyok Eng benar-benar seperti pedang dan keduanya sama. Terpental, Witok berseru kagum. Dan ketika pemuda itu membuang tenaga benturan dengan membuang tubuh ke kiri, bergulingan dan meloncat bangun maka Kyok Eng tersenyum mengejek karena ia tidak lagi terpelanting atau roboh oleh tangkisan pemuda itu. Kemarin memang dia lelah. Hektometer, Tau Rasa. Siapa sombong siapa tidak, Witok. Sekarang kau tahu tapi mari terima pukulan-pukulan ku Kyok Eng berkelebat setelah menegahkan tubuh lagi, tidak membuang tubuh melainkan cukup meliuk dan berputar mematahkan pinggang, indah dan manis sekali gerakan itu dan Witok kagum. Dan ketika gadis itu berkelebat dan pemuda ini harus mengelak, dikejar dan menangkis lagi maka Witok yang penasaran menambah tenaganya. Plak tangan pedang bertemu tenaga lunak, Witok mengganti keras dengan lembut namun Kyok Eng menggerakkan tangan yang lain. Ia tertempel dan hendak disedot pemuda itu, menyerang dan membuat Witok otomatis mundur. Dan ketika pemuda itu melepaskan tangannya dan selanjutnya Kyok Eng berkelebat dan melepas pukulan-pukulan lain, cepat dan bertubi maka Witok tak berani gegabah dan pemuda itu mengelak dan menangkis dan segera mengikuti gerakan gadis itu yang kian cepat hingga seperti burung menyambar-nyambar. Bagus, kau lihai, Kyok Eng, sekarang ku rasakan sendiri. Tapi jangan sombong dan mengira dapat merobohkan aku karena akulah yang akan merobohkanmu pelak. Kering dan tangan pedang yang kembali bertemu dan berbenturan dengan tangan besi lalu membuat keduanya naik turun sambar-menyambar dan saling serangan dengan amat hebatnya. Witok terkejut bahwa setelah berhadapan sendiri ternyata gadis yang dicari ini memang betul-betul lihai dan luar biasa. Sinkang dan ginkangnya itu hebat. Namun karena ia murid seorang Mongol sakti dan gurunya membekali dengan ilmu-ilmu tinggi, satu di antaranya adalah terkaman naga sakti makakin nahoat atau cengkeraman yang mirip ilmu bulat dengan gaya membanting dari samping ini memaksa Kyok Eng tak boleh bernafsu merobohkan lawan. Penaga yang dimiliki pemuda itu juga kuat dan terbukti sanggup mementalkan kiamciangnya, juga pemuda itu menguasai sinkang lunak dan keras berganti-ganti. Maka ketika Kyok Eng harus berhati-hati karena sekali dalam tangkisan tadi pemuda itu mencengkeram dan membetot pangkalengannya, membanting dan hendak membuat dia roboh maka gadis yang akhirnya menendang dan berjungkir balik menyelamatkan diri ini berhasil lolos dan marah oleh tawa lawan yang mengejek. Mereka bertanding dan Kyok Eng semakin panas saja. Witok diam-diam terkejut karena berita yang didengar ternyata benar, pantas kalau tak ada jago-jago istana yang mampu menandingi. Dan ketika gadis itu melengking dan mengelebatkan rambutnya, mulai mainkan sinmauhoat atau silat rambut sakti maka Witok mengetrikan kuku-kuku jarinya dan dengan ini ia berhasil menolak balik. Bagus, hebat rambutmu, Kyok Eng, tapi tak cukup merobohkan aku. Hektometer, jangan cerwet. Aku masih belum mengeluarkan semua ilmu-ilmuku, Witok. Lihat saja dan jangan sombong. Pemuda itu tertawa. Selanjutnya ia membuka ke sepuluh jarinya setiap rambut menyambar, menolak dan Mementalkan tapi Kyok Eng tidak berhenti sampai di situ saja. Gadis ini meledakan ujung saput tangannya pula hingga dua sinar putih dan hitam silih berganti. Dan ketika pemuda itu kewalahan dan berseru kagum, mengelak dan meniup maka dengan tiupan ini saput tangan di leher Kyok Eng ditolak balik. Kyok Eng merah padam. Kau sombong. Jangan menolak atau menangkis saja. Ayo, serang dan balas aku. Haha, belum terdesak, belum mengeluarkan keringat. Tak usah kau suruh kalau nanti ku lakukan, Kyok Eng. Serang dan desak saja aku sampai kau bisa. Kyok Eng mengeluarkan lengking tinggi. Dari ilmu-ilmunya, satu di antaranya adalah BHI Kong Chiang, pukulan kilat biru. Ilmu ini belum dikeluarkan dan karena itu masih tidak diketahui. Maka ketika lawan mengejek dan ia panas, betapapun ia harus mengakui bahwa pemuda itu memang hebat. Maka Kyok Eng melengking dan bergeraklah tangan kirinya melepas pukulan itu. Klap. Sinar kebiruan meluncur. Tangan kanan masih mempergunakan Kyam Chiang tapi tangan kiri kini berubah. Witok terkejut berseru keras melihat pukulan biru itu. Maka ketika ia mengelak namun dikejar, menangkis dan terpental maka Kyam Chiang menyambar dan tepat sekali mengenai tengkuknya. Klap. Witok terhuyung. Hebat pemuda ini karena ia masih tak apa-apa. Tapi karena ia mendesis dan Kyok Eng girang oleh pukulannya itu maka gadis ini pun tertawa mengejek. Dan melepas pukulan birunya lagi, disusul oleh Kyam Chiang dan sebentar kemudian oleh ledakan rambut. Ujung sapu tangan juga masih menjeletar. Dan ketika Witok mendesis dan terdesak mundur, mengelak dan menangkis namun tetap saja mundur-mundur maka pemuda itu menggeram dan tiba-tiba membentak. Kyok Eng, jangan sombong. Inilah balasanku sebatang gunting tiba-tiba menyambar dan menusuk telapak Kyok Eng, disusul oleh sebatang anak panah pendek yang tebal dan berat. Lalu ketika dua senjata itu dikelit dan mengejutkan Kyok Eng, hampir saja telapaknya tercoblos sementara rambutnya dipotong dengan cepat. Maka gadis ini mendendang dan menghalau dua senjata itu dengan wajah berubah. Plak Des. Kyok Eng dan lawannya terhuyung mundur. Sekarang Witok tertawa dan berseri lagi, maju dan menyerang dengan dua senjatanya itu dan Kyok Eng harus berhati-hati terhadap dua senjata aneh ini. Gunting di tangan lawan bukan gunting biasa melainkan gunting yang berukuran dua kali dari gunting biasa, aneh dan cepat mengeluarkan suara keklak-keklik ketika membuka dan menutup, persis tukang cukur beraksi dengan gunting andalannya. Tapi karena gunting di tangan pemuda itu jelas gunting maut karena menyambar dan menusuk ke bagian-bagian tubuh yang berbahaya, juga rambut Kyok Eng yang panjang dan hitam tebal maka gadis yang tak mau menanggung resiko ini mengelak dan membalas. Kyok Eng memang tidak mempunyai senjata namun rambut dan saput tangannya itu bagai ular dan kawat-kawat baja, sekali melecut kepala seekor kerbau pun akan pecah. Maka ketika keduanya bertanding lagi dan Wito berhasil memperbaiki posisi, menyerang dan desak-mendesak maka pertandingan dua anak muda ini hebat dan seru sekali. Bayangan kuning dan hitam bersuara naik turun. Keduanya sudah mempergunakan ilmu meringankan tubuh mereka dan bergerak sama cepat. Gunting menyambar namun rambut meledak, keduanya terpental dan bertempur lagi. Dan ketika seratus jurus lewat dengan cepat dan masing-masing mulai mandi keringat, Wito tak mampu mendesak sementara Kyok Eng juga tak dapat memaksa lawannya mundur maka masing-masing merasa kagum tapi Wito lebih dari itu. Pemuda ini mulai tergila-gila dan penasaran sekali. Ia merasa kagum bukan main bahwa seratus jurus tak mampu merobohkan gadis itu. Jangankan merobohkan, mendesak saja tidak. Dan karena hal ini membuat ia penasaran dan tiba-tiba batang anak panahnya dilepas dan meluncur ke dada Kyok Eng. Gunting juga menyambar dan memotong leher maka Kyok Eng terbelalak melihat lawan hendak mengadu jiwa. Bagus, kau atau aku rupanya harus roboh. Mari mengadu jiwa, Wito, dan jangan kira aku takut. Wer rambut tiba-tiba menyebar dan mengibas dari bawah ke atas, menyambar di bagian depan tubuh Kyok Eng untuk menyambut luncuran anak panah itu. Dan karena Wito masih mempergunakan guntingnya untuk menyerang leher, Kyok Eng membuang kepala kuat-kuat hingga sapu tangan terlepas maka senjata itu tiba-tiba menjadi semacam tongkat pendek yang menyambut gunting. Plak Drep Rambut menahan dan menggubat anak panah. Kyok Eng merasa nyari kulit kepalanya karena anak panah itu berat dan tebal, Wito rupanya juga mengerahkan tenaga. Amat kuat untuk melontar senjatanya tadi. Dan ketika gunting juga bertemu sapu tangan, benda ini sudah dipiling dan membentuk seperti tongkat pendek. Maka dua senjata itu runtuh tapi secepat kilat Wito menggerakkan tangannya mencengkeram perut gadis itu. Wut! Kyok Eng terbelalak. Rambut sudah mebelit anak panah namun bukan berarti kekalahan Wito. Pemuda itu memergunakan kesempatan selagi bawah kosong ia mencengkeram. Kyok Eng baru saja menangkis gunting dan anak panahnya ini. Tapi ketika Kyok Eng mementak dan membuang rambutnya, anak panah itu dilepas dan balik menyambar Wito maka pemuda ini tertawa dan Cep, anak panah itu diterima dengan giginya. Tangan masih bergerak dan kini seinci lagi menyambar perut Kyok Eng. Namun Kyok Eng bukan gadis biasa. Dalam keadaan bahaya itu, dalam keadaan di mana tak ada kesempatan untuk mengelak atau menangkis maka gadis ini bersikap menikat. Ia tak mungkin lagi menyelamatkan perutnya tapi kepala pemuda itu berada di bawah. Langsung saja ia mengeluarkan pekihkan nyaring yang menggetarkan hutan, kiam chiang menyambar dan entah siapa lebih beruntung dalam serangan maut ini. Wito terkejut dan tentu saja menarik cengkeramannya. Bukan maksudnya untuk sungguh-sungguh mengadu jiwa. Maka ketika ia berseru keras dan mendorong tangannya ke atas, tak jadi mencengkeram perut. Maka kiam chiang disambut dan, plak, dua lengan itu bertemu. Tapi Kyok Eng terlanjur marah oleh kehendak adu jiwa tadi, ia tak puas dan menggerakkan tangan kirinya pula. BHI Kong Chiang kali ini menghantam. Dan ketika Wito terkejut dan menggerakkan tangannya yang lain, menerima dan menangkap maka pemuda itu sudah digencet dan Wito dalam posisi setengah jongkok menerima pukulan Kyok Eng. Cep! Tangan kiri Kyok Eng diterima tangan kanan pemuda itu. Tangan mereka kini sudah saling tangkap dan masing-masing mengerahkan Sinkang. Kyok Eng melotot dengan muka merah padam sementara Wito juga tak berani main-main, terkejut dan serius namun dia di pihak yang kurang menguntungkan. Dia di bawah, setengah jongkok, sementara lawan menekan dan menyerangnya dari atas. Dan ketika perlahan-lahan wajah pemuda itu menjadi pucat karena ia mendapat tekanan lebih berat, Kyok Eng terlanjur marah oleh sikap adu jiwanya tadi. Maka gadis ini tak memberi ampun meskipun diam-diam heran dan girang bahwa cengkeraman ke perutnya tadi dibatalkan. Kalau tidak tentu mereka sama-sama roboh. UGH, cukup, UGH, jangan memaksaku menjadi nekat. Kurangi tenagamu, Kyok Eng. Aku hanya ingin menjajal saja. Keparat, kau laki-laki busuk. Kau tadi hendak membunuhku, Wito. Kau tadi hendak mengadu jiwa. Aku tak mengampunimu. UGH, aku hanya mencoba saja. Aku tidak bersungguh-sungguh, lihat ketika aku menarik seranganku tadi. Tidak peduli. Kau jahat dan tidak tahu malu, Wito. Kau tadi hendak membunuhku. Aku tidak sungguh-sungguh. Kau lah yang tak tahu malu. Apa? Aku melepas budi kepadamu kemarin, Kyok Eng. Sekarang kau hendak membunuhku. Gadis ini tertegun. Tiba-tiba ia ingat itu dan seketika tekanannya kendor. Tapi begitu kendor tiba-tiba lawampun bangkit. Kyok Eng terkejut dan tentu saja marah. Ia merasa tertipu. Tapi ketika gadis itu membentak dan hendak menyerang lagi sekonyong-konyong berkelebat sebelas bayangan dan terdengar kekeh dan tawa yang dikenal Kyok Eng. Bocah, lawanmu memang tidak bersungguh-sungguh. Habisilah dan jangan serang-menyerang lagi. Benar, dan pemuda ini menarik sekali, Kyok Eng. Ia sahabat bukan musuh. Kyok Eng terkejut dan berseru tertahan. Bigiok, Subonya dan yang lain-lain muncul dan mereka itu berkelebat menotok pundaknya. Witok juga mendapat totokan yang sama dan pemuda itu terguling, kaget berseru tertahan. Tapi ketika gadis itu dibebaskan dan Witok ditendang mencelat pula, bebas maka pemuda itu melihat sebelas nenek-nenek cantik berdiri di depannya, dua di antaranya terkekeh dan berseri-seri. Hei hei, siapa pemuda ini? Potongannya seperti bangsawan. Eh, siapa namanya, Kyok Eng, dan kepandayanya hebat juga. Ilmu silatnya bukan dari daratan. Benar, ia memiliki ilmu cengkeram seperti gulat, subo, namanya Witok. Aku tak tahu siapa dia tapi dia menantang dan mencegatku di sini. Hei hei, tapi ia menolongmu kemarin. Katanya kau berhutang budi. Hektometer, anak ini memang kurang ajar. Dia licik. Tak, ku sangkal bahwa kemarin dia menolongku tapi lancang tanpa ku suruh. Pemuda ini rupanya ada maksud. Hei hei, seng subo tak peduli wajah muridnya yang merah padam. Betapapun dia baik, Kyok Eng, tadi ia memang mencoba-coba saja. Ia tak sungguh-sungguh mengadu jiwa. Kaulah yang keras dan kelewat marah. Kyok Eng geram. Ia merasa disalahkan tapi Witok buru-buru menjura. Pemuda ini, yang berseri dan gembira melihat nenek-nenek itu segera tahu bahwa dia berhadapan dengan orang-orang sakti. Tak disangkanya bahwa guru Kyok Eng demikian banyak. Dan karena bukan maksudnya untuk memusuhi Kyok Eng habis-habisan, ia merasa cukup dan kagum akan kepandayan gadis itu. Maka Witok berseri menghadapi nenek-nenek ini, bukan gentar nih lainkan justru gembira. Kepet lo Ciam Pual, sebelas nenek gagah, girang rasanya bahwa hari ini aku yang muda bertemu kalian. Aku Witok, baru datang dari Mongol. Kalian sungguh bermata tajam dan cepat sekali mengetahui gaya permainan silatku. Tentu kalian sudah lama menonton. Hehehe, kami sudah lama mencari murid kami ini. Eh, kau murid siapa, Bocah. Barangkali nama gurumu kami kenal. Witok mengerutkan alis, namun tersenyum. Nama guruku tak terkenal, malu aku memberitahukannya. Beliau tak ingin berjajar nama dengan para gagah di daratan, lo Ciam Pual, merasa kepandayan sendiri belum cukup. Biarlah lain kali suhu sendiri yang bicara dan aku yang muda tak berani pamer. Hektometer, kau merendah, tapi gurumu tentu hebat. Eh, apa maksudmu mencegat dan menantang muridku, anak muda? Beritahukan saja secara jujur. Aku sekedar ingin menjajar kepandayan, Witok tentu saja bohong, dan aku sekarang puas. Kiok yang benar-benar hebat dan murid lo Ciam Pual ini betul-betul wanita gemblengan. Hektometer, Bigiok, nenek itu membalik. Kau kemana saja, Kiok yang kenapa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain? Ada berita untukmu, sini. Subuh hendak bicara apa, Kiok yang menahan marah, melirik Witok. Aku memang kesana kemari membuang sebal. Hektometer, sini, nenek itu menggapai, tapi tiba-tiba mengebutkan lengannya ke arah Witok. Pergi sebentar, anak muda. Jangan nguping, Witok terdorong. Dari angin kebutan itu dia tahu bahwa si nenek benar-benar lihai. Sebenarnya ingin dia di situ mendengarkan, tapi karena tak ingin membuat kesan jelek dan ia sudah mulai tergila-gila kepada Kiok Eng, tentu saja terhadap gurunya ia harus bersikap hormat. Maka pemuda ini mundur dan menjauhkan diri. Pandang sepuluh nenek yang lain tajam mengikuti, seakan ia tak boleh lari. Witok tersenyum mengejek dan karena Kiok Eng sudah mendekati gurunya maka ia pun mengerahkan pendengarannya, nenek itu bicara perlahan. Kau harus ke Liang San sekarang. Kami hendak mencegat Dewa Matuk Keranjang dan kau jaga putranya. Hektometer, Subo mau ke Liang San Kiok Eng terkejut. Untuk apa, Subo? Dulu aku sudah gagal. Bodoh, kakek itu menghubungi teman-teman lamanya. Kami ingin membuat perhitungan. Kau pergi untuk membantu kami atau kami nanti gagal. Ada urusan apa? Witok mempertajam telinga. Sampai di sini si nenek berbisik-bisik dan mendongkolah dia karena tak mendengar percakapan itu. Rupanya nenek itu tahu akan telinga tajam orang-orang liai, khawatir dan kini berhati-hati bicara dengan suara perlahan, langsung ditempelkan ke telinga Seng Murid. Dan ketika Kiok Eng mengangguk-angguk dan berseri, wajahnya tiba-tiba gembira maka gadis itu berkelebat dan langsung saja keluar hutan. Eh Seng Guru mengejar. Nanti dulu, Kiok Eng, tunggu. Gadis itu berhenti. Ada apa lagi? Bukankah cukup? Tidak. Kau ajak pemuda itu kalau mau. Dia bantuan yang dapat diandalkan. Aku melihat bahwa ia mulai jatuh kepadamu. Apa? Hei Hei, jangan bodoh. Ingat pesan kami dulu dan ia rupanya mangsa gemuk. Kiok Eng Semburat Di Kiok, Subonya ini sudah memperingatkan akan tugas utamanya dulu, yakni menggoda dan mempermainkan laki-laki. Tapi karena ia baru saja marah dan tak senang kepada Witok, meskipun ia kagum namun Kiok Eng sukar juga untuk menerima. Aku tak senang, tak suka. Ia mempermainkan dan memandang rendah aku. SST, jangan terbawa emosi. Aku melihat sesuatu yang lain pada diri pemuda itu, Kiok Eng, darah biru yang menonjol. Mataku menyatakan ia putra kaisar dan bukan pemuda semibarangan. Apa? Benar, Bihawa, nenek yang lain berkelebat, datang. Subomu Bigiok tidak salah, Kiok Eng. Aku yakin ia putra kaisar tapi entah yang mana. Kami akan menyelidiki dan pergilah bersama dia. Ini kesempatan emas untuk mendapat ikan besar. Kiok Eng tertegun. Ia memandang Witok di sana dan kebetulan pemuda itu menoleh padanya pula. Sembilan gurunya yang lain mendekati dan bercakap-cakap dengan pemuda itu. Dan terkejut bahwa Witok putra kaisar, berarti lebih tinggi daripada Liongong Yamaka gadis itu berdebar juga dan wajah tiba-tiba bersemu dadu. Witok memang lain dari yang lain. Hektometer, bagaimana Seng Subomu bertanya? Kesempatan baik bagimu, Kiok Eng. Kalau perlu kau dapat menjadi permaisuri, satu negara. Ah, Subomu bicara apa? Bukankah Subomu melarang aku jatuh cinta? Bodoh, untuk yang biasa-biasa memang begitu, Kiok Eng, tapi untuk yang luar biasa begini peraturan itu tak berlaku. Kau boleh jatuh cinta kepada pemuda itu dan kelak dapat mengangkat guru-gurumu ke tempat yang amat terhormat. Hidup mulia di istana. Hektometer Kiok Eng tiba-tiba tertawa mengejek. Aku tak percaya laki-laki, Subomu, seperti kalian tekankan dulu. Aku tak bisa melakukan itu dan rupanya tak mungkin. Sudahlah, semuanya belum dicoba. Untuk yang ini boleh lain dan kami akan menyelidiki pula siapa sebenarnya dia itu. Kalau bukan putra kaisar lebih baik tak usah. Hanya keturunan raja yang boleh mengambilmu sebagai istri. Kiok Eng bersinar matanya. Ia menjadi marah namun gurunya yang lain menepuk pundaknya. Kalau belum jatuh cinta biarlah mempermainkan pemuda itu dulu, seperti pesan atau tugas utamanya dulu. Dan ketika nenek Bigiok menuding bahwa pemuda itu menunggu, lihat dia menoleh terus kemari maka nenek itu menutup. Semuanya sudah ku ceritakan. Kau harus keliangsan dan ajak bocah itu ke sana. Kalau Dewa Matukeranjang kami cegat sebaiknya kau hadapi putranya itu dan baik sekali kalau ada pemuda seperti Witok. Nah, lihat dia memandang kita karena Subomu di sana sudah menawarinya untuk ikut. Kiok Eng tak diajak berbantah lagi. Gurunya menggapai dan sembilan nenek di sana berkelebat, Witok juga bergerak dan mereka pun sudah saling berhadapan. Dan ketika nenek Bigiok terkekeh dan mengedip rahasia maka nenek itu berseru. Kiok Cici, anak ini lumayan. Kalau kau sudah memberitahu Kiok Eng marilah kita berangkat dan biarkan mereka bicara sendiri. Baik, dan aku sudah memberitahu semuanya, Cumoy. Kalau kalian sudah selesai pula memang sebaiknya kita pergi. Ayo, jangan ganggu mereka ini sebelas nenek berkelebat dan menghilang pula. Mereka sebentar saja mengantar Witok dan kini Kiok Eng ditinggal pergi. Gadis itu berdua saja dengan Witok. Dan ketika Kiok Eng memerah namun pesan dan tugas gurunya harus dijalankan, ada pekerjaan lebih besar. Maka gadis itu mendengus dan tiba-tiba berkelebat pergi, keliangsan. Witok, aku tak tahu apa saja kah yang dibicarakan guruku kepadamu. Tapi kalau kau masih ingin melanjutkan permusuhan tentu saja aku terima. Aku mau. Keliangsan. Pemuda itu tertawa. Witok tiba-tiba menjadi girang melihat sikap Kiok Eng. Tadi dia sudah ditanya apakah dia ingin bersahabat dengan Kiok Eng. Tentu saja dijawab anggukan dan pemuda ini seperti mendapatkan lampu hijau. Siapa tidak girang berdekatan dengan gadis lihai itu, secantik dan sehebat itu. Dan karena gurunya sudah memberi izin dan memang bukan maksudnya untuk memusuhi Kiok Eng, tugas dari Liongong ya tiba-tiba dilupakan dan tak ada maksud sedikitpun untuk menangkap gadis itu. Maka Witok berseri-seri dan lupa sudah akan perintah pamannya. Lah tak ingat lagi akan syarat-syarat istana. Ia tak peduli akan rencana bantuan Liongong ya untuk memperkuat statusnya sebagai putra kaisar, biarpun hanya dari selir. Dan karena Witok sudah tergila-gila dan mabok akan Kiok Eng, daya pikat dan pesona gadis ini sungguh kuat. Maka ditanya oleh sembilan nenek tadi ia berseri-seri dan langsung saja menyatakan bahwa sesungguhnya ia putra kaisar dari selir Wikiem. Untuk ayah ibuku tak perlu lagi aku berpura-pura. Ibuku adalah Wikiem, ayahku orang nomor satu di istana. Kalau Lociampu bertanya tentang ini tentu saja tak perlu aku malu-malu. Bagus, tapi tentang gurumu kau masih menyembunyikannya, Bocah? Kau tak berani bicara? Ah, untuk ini aku dilarang, Lociampu. Biarlah suhu saja yang kelak memberi tahu kalian. Aku tak berani. Dan kau ingin bersahabat dengan muridku kalau gadis itu mau. Tentu dia mau. Kalau kami yang memerintah tentu tak akan ditolak. Baik, kami memberinya tugas di Liangsan, Witok. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kalau kau mau membantunya tentu saja silakan ikut. Dan ayah ibumu akan kami selidiki. Awas kalau hanya mengaku aku. Ah, Lociampu boleh selidiki. Untuk apa aku bohong dan harus mengaku sebagai putra kaisar kalau buktinya lain. Bagus, kau boleh pergi. Tapi jangan coba-coba kurang ajar kepada muridku atau kami menghajarmu biarpun kau putra kaisar. Pemuda ini tertawa. Biarpun mendongkol dan panas mendengar itu namun lampu hijau dari nenek-nenek ini menggirangkannya. Sejak pertama melihat Kiok Eng melenggang di tepi sungai itu sesungguhnya jantungnya sudah berdergupan, apalagi setelah dia melihat betapa Kiok Eng menghadapi keroyokan sekian banyak orang gagah. Dan terakhir, dia sendiri sudah bertanding dan mencoba. Dan karena semuanya ini cukup dan lebih dari cukup, ia benar-benar puas maka dorongan nenek-nenek itu membuat Tuhitok lebih lega lagi dan bebas mendekati Kiok Eng. Berani. Namun betapapun pemuda ini harus berhati-hati. Sikap Kiok Eng yang dingin dan gampang marah membuat dia harus waspada. Kembang cantik yang siap didekati ini tak boleh dikasari, ia harus tetap bersikap lembut, halus. Dan karena untung ia telah menjual jasa, kemarin ia menolong gadis itu maka Wittok merasa lega didorong mendekati Kiok Eng. Ia melihat gadis itu berkelebat ke liangsan dan kata-katanya mengejek penuh tantangan. Kalau ingin melanjutkan permusuhan gadis itu pun siap. Maka tertawa dan berkelebat mengejar, mengerahkan ginkangnya dan lari menyusul gadis itu Wittok berseru. Bahwa permusuhan sudah habis. Tak ada permusuhan, tak ada yang ingin kumusui. Gurumu telah mengizinkan untuk berdekatan denganmu, Kiok Eng. Aku gembira dan maaf kalau telah membuatmu marah. Aku ingin membantumu, kebetulan aku juga ingin bertemu Dewa Matukeranjang itu dan muridnya Fang Fang. Hektometer, kau tahu apa tentang Fang Fang, Kiok Eng mendengus, diam-diam ingin tahu apa kata pemuda ini. Kepandayanmu belum seberapa dibanding kesaktiannya, Wittok. Tak perlu sombong atau kau ditiupnya terbang. Haha, kau bicara seolah pernah pecundang oleh laki-laki ini. Aku tidak takut, Kiok Eng. Biarpun ada seribu Fang Fang akan ku tangkap dan ku bekuk dia. Hektometer, kau besar mulut. Tapi sekali kena tentu kuncup nyalimu Kiok Eng panas. Siapa kuncup? Kalau aku roboh biar ku cium kentutnya. Tapi kalau dia roboh dia harus mencium kentutku, haha. Hampir saja Kiok Eng membalik dan menampar pemuda ini. Entah kenapa tiba-tiba dia gusar bukan main. Orang menghina dan menjelek-jelekan alihnya. Tapi teringat dan terkenang peristiwa di Bukit Angsa, ayah ibunya Rukun kembali mendadak gadis ini mengeraskan hati dan mementak pemuda itu untuk tidak bicara lagi. Kiok Eng tak jadi marah teringat kejadian itu. Ia terbakar betapa ibunya tunduk lagi kepada suami. Ia benci kenapa ibunya begitu lemah, padahal bertahun-tahun ini selalu menanamkan kebencian dan dendam mendalam di hatinya. Maka ketika Witok menghina ayahnya namun seketika itu juga ia menindas kemarahannya, ia pun juga marah namun tak mau bicara tentang ayahnya lagi. Maka Witok merasa heran dan aneh melihat itu. Pemuda ini mengerutkan alis namun tak mau bicara lagi. Akhirnya mereka berendeng dan Witok kagum. Bau harum gadis itu menyengat hidungnya lagi, ia berseri-seri. Dan ketika ia tak bicara tentang Fang Fang dan gadis itu tampak tenang, sama sekali pemuda ini tak mengira bahwa gadis itu adalah putri orang yang dibicarakan. Maka dua muda mudi ini mengerahkan ilmu lari cepat mereka menuju Liang San. Kyok yang tampak tergesa-gesa dan gadis itu tak mau banyak bicara di perjalanan. Sekali dua saja ia melirik, kalau bertemu pandang lalu mendengus. Dingin. Dan ketika Witok tertawa geli dan semakin tertarik, gadis ini benar-benar luar biasa. Maka pagi itu mereka tiba di tempat tujuan. Kyok yang tak bicara ini itu dan langsung saja mendaki. Ia sudah pernah datang ke tempat ini, jadi mengenal medan. Maka ketika ia bergerak dan tak takut akan tebing-tebing curam, melayang dan terus naik ke atas Witok pun merasa ditantang dan semangatnya berkobar. Masa laki-laki harus kalah terhadap wanita. Maka ketika pemuda itu mengerahkan ginkangnya dan berlompatan serta mendaki cepat, tak mau kalah dengan Kyok yang maka keduanya meluncur ke atas seperti dua bayangan siluman yang berlomba. Satu hitam dan satunya lagi biru keemasan.